Halo semuanya apa kabar hari ini semoga sehat walafiat ya Oke kali ini kita akan review tentang mesis harus Apakah bisa untuk menyiram kue dan bagaimana cara mencarikannya simak sampai selesai ya cekidot seperti biasa langkah awal kita siapkan air panas tapi tidak mendidih dengan api kecil kemudian kita siapkan asusu UHT coklat ya ini merek Indomil kebetulan saya pakainya masalah merek saya bodoh amat mau pakai yang merek apa terserah yang penting susu UHT ini saya beli yang tiga ribuan saja di toko-toko kelondong seperti biasanya kemudian ini kita tuang di satu wadah yaitu gelas kemudian langsung saja kita steam untuk mesi serisnya untuk mesi serisnya ini beratnya adalah 50 gram kemudian kita langsung tuang saja 5 sendok makan susu UHT nya untuk merek mesi sendiri saya pakai yang merek biasa kita akan review dengan susu UHT ini apakah bisa mencair dengan bagus untuk siraman kue atau tidak simak videonya sampai selesai ya oke teman-teman langsung saja kita aduk pelan-pelan sambil kita tekan-tekan atau bahasa Jawanya dipenek-penek ya oke kita tekan-tekan sambil kita aduk supaya apa supaya gumpalan kecilnya cepat hancur dan menyatu dengan susu UHT nya oke sampai disini sepertinya sudah mau menyatu ya antara mesi seris dengan susu UHT nya dan mencair juga lumer juga dan mengkilap juga tapi kita belum tahu juga ya hasil akhirnya apakah bagus untuk siraman kue atau tidak yang pasti kita aduk terus saja sampai benar-benar hancur semua dan tidak ada gerindil-gerindil atau gumpalan-gumpalan kecil atau macam kayak kerikil-kerikil itu ya kita musnahkan dulu kita tekan-tekan terus sambil diaduk supaya hancur lebur itu mesisnya ya oke kita angkat dari proses penyetiman kita pastikan dulu sambil kita cek apakah sudah benar-benar hancur atau belum untuk mesi serisnya apakah ada yang bergerindil kita cek semua kawan-kawan ini ternyata masih ada gumpalan kecil-kecil ya kita masukkan lagi di proses penyetiman jangan lupa sambil ditekan sedikit-sedikit ya supaya yang endapan mesi seris yang dibawah hancur ya teman-teman hancur lebur lembut pokoknya selamat menikmati oke dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman ternyata bisa halus ya hasilnya menyatu dengan susu UHT dan gumpalan-gumpalan kecilnya sudah hampir tidak ada ini sangat dahulu sekali dan menggelap dan selanjutnya kita akan review mesi seris yang satunya dengan bahan campuran minyak goreng kemudian kita langsung saja tambahkan minyak gorengnya 2 sendok makan ya kita tambahkan 2 dulu teman-teman saya nggak berani langsung banyak karena takut nanti nggak jadi ya kita cek dulu sama-sama belum pernah jadi kita coba 2 dulu apakah ini bisa hancur apakah bisa menyatu kita tekan-tekan langsung teman-teman ternyata ini kurang apa ya kurang cepat hancur ya sepertinya ini sepertinya kurang cepat hancur dan kurang cepat menyatu ini masih agak keras dan menggumpal ya nggak bisa apa namanya menyatulah ya ini enggak bisa sepertinya teman-teman loh ini lihat ini lihat loh 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 kok bergerindil terus ini ya saya penasaran ini saya mau tambahkan lagi 1 sendok makan lagi minyak gorengnya apakah ini bisa mempengaruhi apa namanya hasilnya nanti kita aduk dulu ya kita aduk terus sambil ditekan-tekan ke bawah sedikit sendoknya supaya yang gumpalan kecil di bawah bisa hancur oke kita angkat langsung dari proses penyertiman sambil kita cek detailnya apakah ini bisa hancur bisa lembut ternyata tidak teman-teman ini masih bergerindil dan ini belum selesai ya saya penasaran ini sudah 3 sendok makan ya kita campurkan minyak gorengnya kita aduk terus sambil kita tekan-tekan dulu siapa tahu ini yang terakhir ini bisa hancur dan bisa lumer kita tambahkan lagi satu sendok makan minyak goreng yang terakhir untuk apa pembuktian bahwa ini apakah bisa atau enggak ya ini kalau 5 nanti kebanyakan teman-teman nanti jadi berminyak nanti kayak ini ya kayak sayur lodeh atau atau apa ya yang berminyak itu ya jangan sampai seperti itu kita maksimalkan 4 dan kita lihat ternyata tidak bisa ini masih bergerindil kecil-kecil dan kita aduk terus juga ini kita aduk terus sambil kita lihat kita tuangkan sedikit-sedikit ternyata masih ada apa tekstur yang bergerindil teman-teman susah sekali ternyata dengan mencampur minyak goreng kita angkat lagi kita lihat detailnya kita tuang pelan-pelan ternyata bergerindil teman-teman susah untuk menyatu namun tetap lebih mengkilap tapi tidak bisa hancur lembut masih ada kayak pasir kecil-kecil beda dengan yang ini ya ini campuran susu wati tadi nah ini lembut sekali warnanya pun juga lebih pekat dan mengkilap ini lembut sekali tidak ada gumpalan sama sekali oke saya penasaran dengan hasil yang pakai minyak goreng karena gagal kita coba tambahkan susu UHT nya 2 sendok makan jadi minyak gorengnya tadi sudah 4 sendok makan kita tambahkan lagi susu UHT 2 sendok makan kemudian langsung kita aduk dan cek detailnya teman-teman perhatikan baik-baik disini Apakah ini bisa mencair atau tidak ya karena yang pakai susu wati hasilnya bagus teman-teman pasir-pasir gumpalan kecilnya bisa menyatu dan lembut kalau yang pakai minyak goreng ini Coba kita lihat kita dekatkan dengan kamera ini bisa mengkilap bisa agak sedikit halus cuman tetap ada kasar-kasarnya ya karena pertama mencairkannya dengan minyak goreng bukan dengan susu wati beda dengan yang ini kalau yang ini langsung susu wati jadi hasilnya tetap beda karena beda step juga beda hasil teman-teman harusnya ini pakainya susu wati aja ya teman-teman kalau teman-teman mau memakai apa namanya siraman coklat dengan mesis misalnya coklat batangannya teman-teman habis di rumah kita bisa pakai mesis tapi cara yang betul adalah dengan menggunakan susu wati modal 3000 rupiah saja teman-teman di toko kelontong bisa nah kita lihat hasilnya di pinggir dinding wadah ini ini terlihat sekali bahwa halus lembut dan tidak ada gumpalan pasir-pasirnya Coba kita cek Coba teman-teman cek juga Apakah saya salah cek nah kita gantian dengan yang ini kita cek ini pinggir dindingnya wadah ini dindingnya kita lihat itu kasar sekali ya teman-teman ini pakai minyak goreng tadi ya minyak goreng 4 susu wati nya 2 sendok makan dan ini saya pastikan fix gagal tidak bisa dengan minyak goreng dan saya menyarankan untuk teman-teman teman-teman memakai susu UHT saja karena hasilnya lebih bagus dan lebih lembut nah lihat yang kiri adalah susu UHT yang kanan adalah minyak goreng tadi hasilnya bagus yang kiri temen-temen yang kanan ini kasarnya tetap kelihatan dan sifatnya berat ya jatuh semua ya temen-temen nggak bisa nempel di dinding kalau yang kiri bisa nempel di dinding Oke sekian dulu dari saya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh